Guys, ini lho, cumi kari ala Tan Boikun. Mau tau cara buatnya? Simak ya. Dibantu Seth Rahmat dari Hotel Satika Batam, Tan Boikun bakal ngajak kamu buat masak cumi kari. Ini bahannya. Pertama, semua bumbu-bumbunya ditumis dengan minyak kayak gini. Masukin satu persatu dan pastikan minyaknya panas ya. Biar ngegosong sambil diaduk-aduk. Dan biarkan aromanya keluar. Wah, aromanya kuat banget. Nah, abis ini kalau bumbunya sudah layu, kita masukin bumbu karinya. Kalau kamu merasa masih kering, gak apa-apa. Kita tambah lagi minyaknya sampai benar-benar semua bumbu menyatu dan aromanya tercium kayak gini. Oh iya, hampir aja lupa. Sebelum cuminya masuk, kita masukkan dulu daun karinya. Lalu, kita masukkan nih air. Biarkan mendidih, baru cuminya kita masukkan. Masak cuminya gak usah terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, nanti terlalu kenyal cuminya. Kalau kuahnya terasa terlalu kental, bisa kamu tambahkan air. Masukkan gula dan garam dan perasan jeruk nipis. Aduk-aduk sekali lagi, biar semuanya rata. Nah, kalau sudah rata, siap disajikan dan diberi garnis. Gimana? Mudah kan? Biar semuanya rata. ng